Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Direktur Rumah Sakit di Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi booster. Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Vaksinasi booster diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penderita imunokompromis. Pelaksanaan kick-off vaksinasi booster lansia di kota Yogyakarta telah dilakukan pada Senin 17 Januari 2022 di Komplek Balai Kota Yogyakarta. Vaksinasi booster untuk lansia di kota Yogyakarta dilayani di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 19 Januari 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 17 kejadian yaitu 1 kasus penipuan, 3 kasus penggelapan, 1 kasus melanggar undang-undang satwa, 1 kasus pemalsuan surat, 4 kasus penganiayaan, 1 kasus KDRT, 2 kasus pencurian, 1 kasus penyalahgunaan narkotika, 1 kasus sajam, 1 kasus pengeroyokan, dan 1 kasus jurat. Demikian Paul Dajuk Janu, saya Ibda Ambadiapsari, terima kasih dan salam triberata.